Sementara Ricis justru malah asik quality time dengan Moana di rumah. Kok jarang modern sama Kak Ricis? Tanya netizen. Ada apa dengan rumah tangga Rian dan Ricis? Pemirsa Silat Air CTI, ragam berita heboh dan panas dari dunia selebritis tanah air, serta berita-berita viral lainnya, tak henti-hentinya hilir mudik di media sosial. Berita-berita tersebut menyita perhatian besar masyarakat, khususnya para pengguna media sosial. Mulai dari sikap Jesse Choi, potret Maudie Ayunda saat kerja, bikin baper. Hingga viral indahnya jalanan kota Magelang serasa di Jepang, karena banyak bunga tabe buya mekar. Dan inilah sederet berita di sosial media yang jadi sorotan versi Silat. Sikap Jesse Choi, potret Maudie Ayunda saat kerja, bikin baper. Netizen, effort banget opa. Aksi Jesse Choi mengabadikan sang istri Maudie Ayunda lewat sorotan kamera di sebuah acara, menuai pujian netizen. Ya, bak fotografer profesional, Jesse terus mencari angle agar bisa mengabadikan keberadaan Maudie dalam berbagai sudut menarik di acara tersebut. Menariknya Maudie sampai ikutan gemas, sekaligus terharu melihat kegigihan sang suami kalau menjadi fotografer dadakan untuk dirinya. Sebenarnya kalau aku pikir-pikir, cerita cinta itu kan dari dua belah pihak. Reval Hadi bongkar kriteria calon istri. Tak harus keturunan Arab, tetapi yang penting sering memberi kabar. Masih berstatus jomblo, aktor ganteng Reval Hadi tiba-tiba mengumbar kriteria calon istri idamannya. Ya, meskipi keluarga menyarankan agar mencari pasangan yang keturunan Arab, namun saran itu ternyata juga tidak berlaku mutlak. Karena yang utama bagi Reval adalah pasangannya harus selalu bisa menjaga komunikasi dan saling berkabar satu sama lain. Hal ini penting dilakukan agar tidak menyulut kecurigaan yang tidak perlu diantara mereka. Keluarga menyarankan yang lebih baik gitu, dicoba dulu gitu. Tapi untuk harus Arab gitu, nggak pernah kayak gitu. Lu keluarganya apa? Al-Hadi. Al-Hadi, oh. Gue setiap punya pasangan beda-beda gitu, gue cini. Maksudnya tergantung gimana kita ngebawanya gitu. Jadi ada beberapa hal lain yang di pasangan ini nggak ada. Karena kan gue belum punya pasangan seumur hidupnya dia kan? Iya, iya, iya. Nah, kalau gue tuh mencari hal-hal yang dia sukain mungkin dan yang kita berdua sukain, nah bucinnya di situ. Tapi waktu biasanya gue selalu sama dia. Mungkin kebucinan gue adalah selalu ada buat dia. Di tipe idaman pastinya nggak muluk-muluk. Insya Allah yang bisa menerima apa adanya dalam konteks pekerjaan, keluarga, kesibukan, terus juga ya insya Allah agamanya bagus, bisa sama-sama saling belajar dan saling profeksi sih. Emang kalau udah punya pasangan pasti cocok. Nggak ada kan di dunia ini langsung set-set-set cocok gitu kan nggak ada. Semuanya proses. Nah, ya mencari yang terbaik memang itu kendalanya. Eboh pengakuan Brandon Salim mengaku dekat dengan anak David Beckham sampai kirim pesan singkat di sosial media. Diam-diam aktor Brandon Salim ternyata memiliki kedekatan dengan putra pesepak bola David Beckham, Brooklyn Beckham. Menurut Brandon, kedekatannya dengan suami dari Nicola Perth itu bermula dari bisnis yang mereka garap bersama yang berujung saling berkomunikasi dan mengirim pesan lewat sosial media. Lantas seperti apa sosok Brooklyn Beckham di mata putra dari pasangan selebriti Ferry Salim dan Mary Prakarsa tersebut? Dan seperti apa pula pengalaman Brandon bergaul dengan aktor dan aktris Korea? Waktu itu gue di DM sama Brooklyn Beckham. Anaknya Beckham? Anaknya Beckham. Dia bilang, gue mau dong minta white list NFT lu. Terus dia minta, ya 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 oke boleh gue kasih gitu. Terus gue ajarin tuh, ya lu cara mintingnya seperti ini, seperti ini gitu. Lu ajarin Brooklyn? Iya. Tapi emang orangnya agak gaptek sih. Oh iya iya? Gue agak ngasih tau dia kayak, ah nggak ngerti, nggak ngerti gue. Lalu gue bikin web series terus kerjasama ada pemain Korea sama pemain Indonesia terus gue main di series itu. Lu pilihannya, lu ganteng sih emang. Mungkin gue koreal ya. Kan gue syuting itu lumayan, lumayan takjub sama pemain Korea. Kenapa? Sikat gigi mulu bro. Sumpah. Jadi pas lagi kita habis steak, dia balik ke ruang tunggu. Dia bukan kayak, ya kayak kita lah yang main HP ngobrol. Dan gue usah giginya tuh bukan di toilet atau wastafel. Bener-bener lagi duduk di sofa, di ruang tunggu. Yaudah sikat giginya nyantai aja gitu. Gue kayak, wah? Kebiasaannya aneh ya. Iya lah, kayak gigi putih-putih kali ya. We're very happy dan kita, apa ya. Kita tuh seneng banget ya ini bener-bener kayak surprise banget buat kita. Ngejutkan, Amar Zoni sebut Iris sempat ingin menceraikan dirinya. Amar Zoni kembali mengumbar cerita terkait kabar terkini rumah tangganya dengan Iris Bella. Ya, pasca dirinya terjerat kasus narkoba untuk kali kedua, Iris yang begitu marah dan kecewa ternyata sempat ingin mengajukan gugatan cerai. Beruntung niatan tersebut akhirnya tidak terwujud. Meski begitu, Amar mengaku hingga kini dirinya masih terus berusaha mengambil hati Iris dan berharap agar mereka bisa kembali tinggal bersama. Pertanyaan gue, maunya lo ini apa? Ya baik-baik lah, gue udah tanya. Ya mungkin Iris, ketika dia bicara untuk pisah, ya saya terima. Kamu terima? Ya mau suka, tidak suka, enggak juga ya mau gimana. Gue udah pernah di titik yang dimana semua orang enggak pernah mau masuk. Gue udah pernah ada di titik nol yang betul-betul saat ini. Ya balik lagi janji saya kepada istri saya. Insya Allah, saya akan betul-betul berusaha untuk membuktikan kepada Iris. Dan memantaskan diri untuk keluarga saya. Bukan hanya karena semata cinta. Tapi ini tentang anak-anak masa depan. Dan sekaligus saya akan buktikan kepada Iris. Ya kalau satu-satunya suami yang dia tahu, itu masih tetap sama sampai saat ini. Kalau saya lihat bagaimana pandangan saya melihat Iris. Apalagi sekarang keteguhan hatinya untuk hijrah. Saya pun merasa malu untuk bisa memantaskan diri bersamanya. Fokus prioritas hidup saya itu adalah mereka. Dan pastinya saya akan melakukan apapun untuk anak-anak itu mendapatkan yang terbaik. Dan saya juga bekerja keras pastinya untuk masa depan mereka. Viral di sosial media. Viral jalanan di Magelang. Vibesnya seperti di negara Jepang. Karena banyak tumbuh bunga tabebuya. Heboh di sosial media, pemandangan tak biasa di salah satu sudut jalan di daerah Magelang, Jawa Tengah. Ya di sepanjang ruas jalan Jenderal Sarwo Ediwibowo. Atau tepatnya di depan kantor wali kota Magelang. Kini bermekaran bunga tabebuya. Yang menyerupai bunga sakura. Yang memang menghiasi sudut-sudut jalan di beberapa kota di Jepang. Bagus banget aku baru pertama kali tadi lihat. Ternyata ada bunga yang mirip sakura di Magelang ya. Di Magelang. Keren sih karena di Indonesia kan jarang ya ada bunga-bunga. Apalagi tadi itu di pinggir jalan. Jadi makin cantik kota ini. Kembali viral teror tetangga terjadi di Tangerang. Rumah warga dilempari kotoran sejak 2021. Aksi tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang wanita berinisial AM kepada tetangganya. Terekam kamera CCTV. Ya, AM warga desa Jeunjing, kecamatan Cisoka, kabupaten Tangerang, Banten. Kedapatan melempari rumah tetangganya dengan batu dan kotoran. Tak hanya sekali, aksi tidak terpuji itu telah dilakukan AM nyaris setiap hari selama dua tahun belakangan ini. Tidak hanya itu, AM juga kepergok merusak pagar belakang. Serta berkali-kali menggedor kaca jendela rumah korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Satu ibu itu kan perbuatan yang tidak baik ya. Jadi, aduh mudah-mudahan bisa berubah, pikirannya bisa jadi positif, tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan tetangga, masyarakat lain juga. Tengkurian jalan-jalan berdua bareng adiknya, keberadaan Ricis dipertanyakan netizen. Momen suami Ria Ricis tengkurian jalan-jalan di mal bersama sang adik putri mencuri atensi netizen. Dalam postingan terbarunya, Rian tampak menghabiskan waktu berdua dengan sang adik tanpa Ricis dan juga baby Moana di sampingnya. Sementara Ricis justru malah asik quality time dengan Moana di rumah. Kok jalan-jalan sama Kak Ricis? Tanya netizen, ada apa dengan rumah tangga Rian dan Ricis? Put, abang punya challenge, adik cari setor kacamata ke Ria, sampai ketemu. Abang nggak mau tahu, let's go! Dari tadi guys, nggak ketemu-ketemu, celengah-celengah. Udah nanya, masih nggak ketemu. Gimana sih? Sampai lihat denah guys. Jangan salah-salah tekan, rusak nanti. Dimana? Dasar. Lama kali. Itu aja 2 jam. Perbeki bilang. Dimana ini udah mulai lari, dia makan, tenaganya dipakai lagi untuk lari. Gimana badannya mau gede, kamu? Enggak udah gede. Capek nggak sih kalian? Aku aja. Aku aja capek. Yang nonton aja capek. Be careful. Dorong, patat ya. Coba lambat-lambat aja ya. Gak pernah, gak pernah, saya gak pernah galau mbak Kita nikmati saja hidup ini, yang penting kita semua baik-baik saja, sehat Dan kita saling menjaga satu sama lain, itu aja Gak apa-apa, udah biasa namanya juga sosial media Yang penting keluarga dulu di rumah, kalau udah kelar baru kita gak ada kerjaan di rumah Tapi sekarang aku lagi banyak ngambil kerjaan luar kota sih, jadi alhamdulillah karena kan aku udah setahun kan emang sengaja off tuh Karena mau fokus ngurus anak, dan ternyata selepas satu tahun alhamdulillah dari manajemen banyak pekerjaan Akhirnya numpuk yang tadinya setahun lalu gak diambil tuh mereka masih nunggu Jadi sekarang tuh sering-sering keluar kota dan kita harus LDR, seri banget Kalau apakan kadang kamu mau bawa moana, kalau aku lagi ribu, aku juga gak mau anak, gak digantian Berantemnya karena kayak, misalnya mau nuntuin tujuan, mau kemana, kemana, aku begini ke sini Tapi aku lebih ngalah dan ikut istri Aku yang penting seneng istri aja deh Aku yang penting makan Manisnya perayaan anniversary Maya Estianti dan Irwan Musri di Tanah Suci Mekah Direct berita di sosial media yang jadi sorotan versi silet Ditutup oleh pasangan Maya Estianti dan Irwan Musri Yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka di Tanah Suci Mekah Iya, tanggal 29 Oktober kemarin, Maya dan Irwan yang menikah pada tahun 2018 lalu Genap 5 tahun sudah mengayuh biduk rumah tangga bersama-sama Maya dan Irwan pun memilih merayakan hari bahagia itu di Tanah Suci Mekah Bertepatan dengan ibadah umroh yang mereka laksanakan Hal itu terlihat dari foto-foto yang diunggah Maya di akun media sosialnya Maya pun tak lupa menyampaikan rasa syukur atas 5 tahun pernikahannya dengan sang suami Yang telah dilalui dengan baik Terima kasih selalu menjadikan aku ratumu Tulis Maya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! القد Mädeli Luar biasa, kita gak sangka dan benar-benar kayak yang wow. Kita selalu bilang gila, Masya Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, kayak benar-benar luar biasa. Karena takjub, takjub. Di setiap sesusahan pasti akan ada kemudahan. Itu benar banget dan Allah bersama orang sabar dan setelah sabar itu pasti akan ada yang banyak kebahagiaan, yang akan menjemput. Itu udah aku lewatin dan aku alamin. Jadi itu gak salah, itu benar-benar apa yang dijanjikan Allah itu benar. Jangan lupa nonton silat Senin sampai Sabtu jam 10 pagi ya. Dadah!